Selamat pagi, kembali lagi di channel Refungsi Hari ini akan saya sedikit review ya Antara mixture ori dan mixture kareng-karengan atau kawe Nah, ini di depan saya ada 2 jenis ya Ada 2 unit Ada 2 unit Nah, ini GX ya Ada 2 unit ini Ini 2 unitnya Shure sama Nah, yang warna hijau ini Shure SM58 Ya, ya kan Dan yang sebelah kanan ini Shure Beta 58A Nah, jadi yang sebelah kiri ini ori Yang sebelah kanan ini kawe atau kareng-karengan Jadi, kita akan review sedikit ya Nah, kita buka Jadi, untuk membedakan Shure Ori dengan yang KW Nah, yang pertama Jadi, packaging atau dibungkus ya Dibungkus, yang pertama kita lihat Ini yang membedakan Dan juga disini tertera juga ya Nah, kalau yang ori ada hologram ya Nah, yang KW Yang biasa Nah, dari kardus juga ada ketahuan Nah, kita buka GX Nah, pertama kita buka Oke Kita buka yang ori ya Nah Yang ori Gengs Nah Dan yang ori Nah Dan yang Kita keluarkan semua Keluarkan aksesorisnya Gengs ya Nah, jadi Yang kalau yang ori ini Ada tertera sticker juga Gengs Nah Dan juga Dari Beban ya Dari beratnya juga Berbeda dengan yang KW Ini agak berat yang ori ini Ini Katalogi ya Gengs Semuanya Ini ori Deter Nah, dan juga Dari Bungkusnya juga Nah, seperti Gengs Nah, kita buka yang KW Atau kaleng-kalengnya Kita lihat Gengs Dari jenis kardus juga beda Nah Dari bungkus juga Beda Gengs Ini Aik besar ya Dan juga Bahannya juga mungkin Beda juga ya Dari bahan pembukus Miks ya Nah, kita lihat Nah Kita bedakan Gengs ya Nah, ini Nah, ini Jauh banget Geng Kualitas juga ada Nah, dari Kelamnya juga ya Yang jaring ini Nah, ini Libur berat Sebelah kiri Yang sini ini yang ori ya Nah, seperti itu Dan juga Dari sini juga Gengs Jadi Gampang ngebedainya Gengs Nama-tama ada stickernya Nah, sebenarnya sticker Ini hologram ini Di bawah ini Ada logo hologram Yang jaring bedakan Nah, ketahuan dari Packaging-packaging Gak mungkin Kita udah bisa membedakan Antara yang ori Dengan yang kawai Nah Ini kawai ya Yang kawai lebih murah Gengs Ya Nah Jadi gini Geng Yang ketiga Nah Ini kawai Jadi ada on-off Kalau yang ori gak Gak ada Kita deketin Gengs Ini ori ya Nah Ini yang kawai Nah Nah Seperti itu Dan Dari suara juga Tadi saya Sedikit review Dan sedikit-sedikit tuh Cek sound ya Kita cek sound Gengs Ya Gengs Pertama kita cek sound yang Ori Oke Yang saya Coba sound man Kita ada sound man Operator Eho-nya Tess Tess Nah Tess Satu dua Satu dua Dua tambah dua Empat Satu tambah satu Titik-titik Dua Sembilan kali sembilan Sembilan kali sembilan Isi sendiri Jadi Gengs Ini Ketauannya dari Beatnya atau dentuman Dentuman atau disebut Namanya kalau di recording itu Surusulasi atau apa ya Nah jadi Bulet ya Bulet Jadi beda gitu Walaupun ekonya dikecilin Dan juga Rentan Maksudnya gak rentan dari Feedback Kan kalau yang KW Sedikit dong Udah feedback Atau noise Dan segala macem Nah Ini kayaknya Bulet dan Nyaman aja gitu Seperti itu Gurih gitu kan Oh ini gurih-gurihnya ya Kayak tau bulet Digoing belantakan Gengs Nah Itu ya Gengs Jadi Lebih apa ya Lebih renyah gitu Atau Lebih Aman aja gitu Nyaman Oke Gengs Yang kedua kita akan cek Yang KW Atau kaleng-kalengan Gak apa Oh iya Ntar pak ya Iya ntar Ntar pak Pasuk aja pak Ini biasa lagi Nah Nah Jadi Kalau yang KW Agak Buar atau Enggak bulet ya Gengs Nah kita cek Cek Coba Seperti itu Jadi Ketahuan ya Oke Gengs Jadi Ada sedikit Yang bedakan Antara Mik yang Ori dan KW Oke Gengs Sekian dulu Dari kami Jangan lupa Like, comment And subscribe Dan mungkin yang Ingin beli Sandwich dan kala macem Oke ya Kita cek lagi geng ya Di channel setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi